Nah sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih cara untuk men-setting intermittent nah dari cipta 125 ini ya teman-teman ini bisa support untuk intermittent di lima kipas yang ada di sini teman-teman bisa kita lihat disini tinggal masuk ke menu intermittent kita pencet nah kita atur di sini ada tiga set intermittent yang bisa kita set ya teman-teman yang pertama ada kipas kemudian ada pendingin ada juga pemanas dan jangan khawatir teman-teman kita menggunakan satuan detik nah disini coba akan saya praktekan ya di sini saya akan malah meset di intermittent di kipas 1 ini akan saya coba nyala kita minimal 5 detik ya teman-teman ya satuan yang paling rendah ya Nah ini ini akan kita coba nyalanya 10 detik kemudian matinya juga 10 detik di kipas 1 disini akan saya coba ya disini saya aktifkan nah disini akan kita lihat teman-teman kita balik nah disini bisa terlihat kipas sedang on ya kita tunggu selama 10 detik nah sekarang kipas off kita lihat lagi nah sekarang on lagi teman-teman disini bisa disetting ya nah ini ini akan kita coba untuk gimana sih bisa nggak ya 55 nah kita akan coba ya 55 nya akan kita aktifkan intermittent bersama-sama ini coba kita aktif di nyala di 15 kemudian matinya di 10 detik kita hidupkan semua kipas coba kita nyalanya 10 kemudian matinya juga 15 15 kemudian disini juga ini kita coba ya teman-teman ya Apakah bisa karena memang disini cita ini fiturnya adalah keunggulannya kita bisa mencet intermittent di kelima kipas yang ada di satu satu lantai kita coba nah bisa dilihat seperti ini notifikasinya seperti apa nah disini kipas hidup nah kemudian bisa dilihat teman-teman disini akan bergantian hidup dan matinya sesuai dengan yang kita setting tadi nah ini tetap sesuai dengan apa yang kita sering tadi nah ini kipas tiga on on off dan ini kelima-limanya bisa kita set secara bebarengan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati